Hei, mam! Bang, bang, bang! Alhamdulillah, si Fatih udah bisa melampiaskan emosinya dengan bener. Udah bantu orang, dapet pahala lagi. Ah, pak! Biar saya aja, pak. Udah. Udah cuma acara, Uci, cuma acara aja. Ini duitnya. Bentar ya, nak. Sama-sama, kek. Kek! Udah biar saya aja yang markirin, ya. Ya, pak! Tahan, pak! Sini, sini, pak! Ayo terus! Kanan, pak! Kanan! Hei, liat, nono. Ya, cukup, cukup, bang! Tuh anak kayaknya yang mau nyanyiin kita, nih. Gua rasa dia mau nyerobot di atas kita. Bang, bang! Alhamdulillah, si Fatih udah bisa melampiaskan emosinya dengan bener. Udah bantu orang, dapet pahala lagi. Ah, pak! Biar saya aja, pak. Udah. Udah cuma acara, Uci, cuma acara aja. Ini duitnya. Mungkin ya, nak. Sama-sama, kek. Kek! Udah biar saya aja yang markirin, ya. Ya, pak! Tahan, pak! Sini, sini, pak! Ayo terus! Kanan, pak! Kanan! Hei, liat, nono. Ya, cukup, cukup, bang! Tuh anak kayaknya yang mau nyanyiin kita, nih. Gua rasa dia mau nyerobot di atas kita. Gua curiga sama tuh anak. Jangan-jangan dia punya hubungan sama kakek gini. Ini namanya dia nyari gara-gara sama kita. Bener, bener, bener. Kita harus bikin berhitungan sama dia. Berhitung, bang! Kasih aja dia pelajaran. Oke, ayo. Kalo jalan, liat, liat, dong! Ibu kalo mau nyebrang pake mata! Situ yang pake mata! Tuh! Kasar! Kasian ibu itu. Saya harus bantu. Emak! Mas, kalo jalan liat, 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 dong! Berusak tuh barang saya! Ibu nyebrang hati-hati! Gimana sih? Situ yang ngelap nyebrangan aja! Jalan! Pak! Saya kesana dulu ya! Terima kasih ya, nak, ya! Silahkan! Salam, pak! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Wangi ikan, nih! Lu beli ikan, Farah! Yaelah! Lu sayang-sayangin duit banget, sih! Daripada lo beli ikan, mending lo bayar hutang lo sama gue! Enggak, po! Saya nggak beli, kok! Ini Fatih yang nangkep, tadi sekalian latihan silat! Ya, bener, lo! Wangi banget, pak! Tak dulu, nih! Tapi, lo masak ikan begini kagak ngurangin hutang lo sama gue, kan? Enggak, po! Saya cuma bantuin masak, kok! Tadi sekalian ada sisa bahan makanan di kulkas, jadi sekalian saya masak! Gitu, cakep namanya! Tolong ngambilin gue nasi dah! Eh, po! Apa nggak sebaiknya kita makan bersama ya, po? Soalnya sebentar lagi Fatih pulang, kan? Gue laper! Perut gue kagak bisa nunggu patih! Udah! Ntar kan gampang kalo si Patih pulang lo tinggal masak lagi! Bisa nungguin dulu! Eh, nasi! Iya, iya! Lu serius ini ngambilin gue nasi? Segini! Ini buat bersinji gong gue doang! Parah! Lagi! Ini! Iya, iya! Ini, po! Masih kurang sih! Tapi yaudahlah, daripada gagah sama sekali! Sengdek! Mantep! Ikannya coba ya! Manis! Udah lo duduk! Ayo temenin gue makan! Enggak po, nanti saya sekalian sama Fatih aja makannya! ah repot banget, cipaknya sendok, maka gak bisa udah, kaya gini men mau dua kemana dong, mas gue tuh deh, ikut aja ya ikut kemana deh, ikut aja jangan buru-buru, lu gak liat kaki gue sebelah nih, gak ada gak ada, gue seket gue pelan dong, jangan kesan lo pelan-pelan dong ke banget, pantus, Maman berani-beraninya dia ngelawan perempuan dasar kelakuannya sopan bagian lu, Fero kenapa sih lu, lembek banget sekarang kita nih, sebenernya bisa ngalahin si dasep nama gurunya, gue kagak mau nyebutin nama ya, males kalau kita nih informasinya bisa lengkap, kompak lu apaan dor maaf ya, mas Siti yaudah yaudah dan gue udah penggap baga lagi jadi, Mak yeh walaf, Fer kamu itu harus tahu kalau Mak Siti tuh udah kayak orang tua kita sendiri tapi, kalau aja kita menang nih ngelawan Kang Maman sama dasep pasti Mak Siti gak bakal semarah itu maaf ya kak tapi saya tak tegal lah, Kang dasep tuh orangnya baik baik pok emang pok udah dikasih hape aja sama Kang dasep rumah, mobil, berlian berlian, yeh bukan macem tuh lah bukan soal pemberiannya, welas tapi hatinya tuh baik hati baik dari mana sih, mpok dengan membuat pemaket tadi begitu tuh baik yeh Fero Kang Maman sama dasep sekarang itu adalah musuh kamu harus ngerti perasaan Mak yo hmm tapi ngomong-ngomong ayo jadi sedih deh orang-orang di luar soro tuh udah pada ngomongin buat sarasaya nanti lah perguruan kita belum siap ya Allah saya jadi merasa bersalah nih sama Mas Siti bagus sih lagi ngapain? baca koran kok kebalik? oh iya pantesan gue kagak ngerti ya ini walau bener nih hmm bang Husin aku masuk dulu ke dalam bang Husin gak boleh kemana-mana cuma boleh disini sebentar situasi aman nih gue bisa cabut aduh gue peyit banget ketemu Fero bener-bener si Fero gak salah paham gara-gara kerjadian sirikat tadi aduh oh kunci lah nih gue tau gue tau gue lewat belakang aja bener-bener gak di kunci pak tua kita disini nih sama-sama cari nafkah pembagian wilayahnya pun juga sudah jelas tapi kenapa pak tua masih nyerobot wilayah kami loh masalah itu sih saya gak tau terus itu anak siapa cucu apa anak saya gak tau itu anak siapa oi apaan lu sudah 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 kek kaki gak apa-apa enggak nak kakek bebek saja alhamdulillah coba ingin kamu pergi aja disini bahannya kaki tenang aja kaki disini aja ya biraman berhenti berhenti astagfirullahaladzim hei sudah sudah bang tunggu bang perhenti bang perhenti saya yakin ini semua itu cuma salah paham sebaiknya kita bicarain baik-baik berhenti berhenti bang berhenti astagfirullahaladzim hey sudah sudah bang tunggu bang perhenti bang perhenti saya yakin ini semua itu cuma salah paham bang maaf coba tolong abang ceritain sebenernya ini ada apa lu udah ngerebut lahan gua maksudnya lu yang ngambil kerjaan kami dan lu yang sering bantuin bawa barang-barang di pasar ini astagfirullahaladzim maaf abang-abang kalau kayak gitu ini salah saya tapi sejujurnya abang-abang saya tuh bantuin ibu-ibu yang tadi saya tuh cuma kasihan sama ibu itu karena barang-barangnya jatuh dan saya gak minta upah sama ibu itu dan saya bantuin kakek-kakek yang di parkiran itu saya ikhlas saya gak minta upah saya cuma kasihan karena kakek-kakek tadi itu udah pincang jadi saya bantuin terus kelanjutannya gimana yaudah kalau kayak gitu saya minta maaf ini salah saya pokoknya saya harap gak usah pada berantem lagi ya yaudah kita minta maaf selamatkan saya ya bang selamat maaf ya kakek-kakek kakek-kakek kakek 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 gak apa-apa kan enggak kakek bebe aja alhamdulillah bener kata babe yang terlihat bener itu belum tentu bener dan yang terlihat salah itu belum tentu salah saya pikir ngebantu orang itu perbuatan yang bener tapi ternyata itu justru membuahkan kesalahan untung aja belum ada yang terluka aman akhirnya gue bisa lalas juga untung pintu kagak di kunci Vero I'm coming to you baby kenapa nongkrongin depan kenapa gak ke Bogor kakek sembawa kakek harus depan rumah gimana ya aku tungguin selalu gak lama enak bener kaya gini duduk santai ngemil minum teh manis adem kalau sama bang Hushin pasti enak banget nih rasanya berduaan gitu jadi kaya romantis gitu rasanya nih kak lu mules kek mulu-mulu kebelakang kek tapi tak dulu dia kan mulesnya baru malem kayaknya badannya segitu kesumbat malih tanggung udah keluar udah orang kakak aja bang Hushin ngapain disitu aduh bang Hushin kemana enggak enggak ada enggak ada enggak ada enggak dikunci halo halo Ani Rika ada apa lu kenapa ceroboh amat sih ceroboh ceroboh kenapa lu sekarang dimana aduh aku itu cuma ke dalam sebentar di kamar udah gitu ya pintu depan masih aku kunci kok nah itu namanya ceroboh kan kita udah sama-sama janji kita bakal ngejagain tuh buaya iya 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 aku salah terus sekarang buayanya ada dimana kamu tau enggak lu coba liat ke samping jendela lu uuuuuh uuuuh liat hidup uuuuh fizep puluh h sus asphalt p Terima kasih.